Perjamuan Pascah Terakhir Yesus Bersama Para Rasul Lukas 22 Ayat 7-8 Ayat 14-22 Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari dimana orang harus menyembeli domba pascah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, Pergilah, persiapkanlah perjamuan pascah bagi kita supaya kita makan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan pascah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambilah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, Mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, Tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan.